Intro Dari beberapa pertemuan Kita membahas tentang Mencintai karena Allah Membenci pula karena Allah Subhanahu wa ta'ala Kita perlu mengetahui Perlu memahami Cinta karena Allah Atau membenci karena Allah itu bagaimana Karena Ada cinta Bukan karena Allah Begitu juga Benci bukan karena Allah Nah disini diterangkan Al-Imamul Ghazali Persahabatan Itu macam-macam Ada persahabatan karena Tetangga Ada persahabatan Karena Kumpul di satu kantor Satu pekerjaan Satu sekolahan Dan semisalnya Atau juga Persahabatan karena Sama-sama di pasar Atau persahabatan Atau persahabatan karena Sama-sama Menjabat Dalam satu pemerintahan Atau persahabatan karena perjalanan Dan itu bukan menjadi pembahasan Dan itu bukan menjadi pembahasan Bergerak Bergerak dari dirinya sendiri Karena memang Pahala itu Akan diberikan oleh Allah Dari perbuatan Yang ikhtiari Yang alami Bukan yang dipaksa Dan yang disupport Untuk dikerjakan Dari perbuatan Yang ikhtiari Bukan yang terpaksa Lah ini Tidaklah kita duduk Dengan seseorang Atau Mendekat kepada seseorang Kecuali kalau kita Mencintainya Kalau kita Tidak mencintainya Pasti kita akan Menghindar dan menjauh Tidak mau kita Bersahabat dengan dia Tapi karena kita Mencintainya Sehingga kita ingin Mendekat Dan ingin menjalin Persahabatan Akan tetapi Mencintai sendiri itu Ada Karena beberapa hal Karena zatnya Memang orangnya Tidak ada tujuan lain Dari dia Kecuali orang itu Ada lagi Mencintai Karena ingin mendapatkan Sesuatu dari dia Bukan orang ini Tapi dari dia Lewat dia Dari lewat dia Bisa mendapatkan yang Dia inginkan Lah tujuan itu Terkadang Duniawi Terkadang Berhubung dengan Akhirat Terkadang Berhubung dengan Allah Jadi kalau dihitung Ada empat Sini pembagian Tidak ada maksud Kecuali orang tersebut Ada maksud Lain Bukan orangnya Tapi yang lain Lah maksudnya itu Bisa dunia Bisa Akhirat Bisa Allah Bisa Allah Jadi ada empat Pembahasan pertama Bagian pertama Cintanya seseorang Kepada dadnya Cintanya seseorang Kepada dadnya Nah ini kan Bagaimana Ya kita senang Melihatnya Kita senang Mengenalnya Kita Menyaksikan Akhlaknya Lah karena Setiap yang Bagus Yang indah Itu pasti Enak dilihat Tentunya Bagi orang Yang mengenal Yang mengetahui Indah Bagus Tapi orangnya Buta Dia gak akan Mengatakan Indah Suaranya Enak Dingin Pendengaran Kalau didengarkan Orangnya Tuli Gak bisa Jadi Enak Dilihat Senang Mengenalnya Atau Apa namanya Bagus Akhlaknya itu Bagi yang Mengenalnya Sehingga Dia merasa Nikmat Ketika Melihatnya Dan Setiap yang Nikmat Itu pasti Dicintai Semua yang Nikmat Semua yang Lezat Pasti Dicintai Lah Kalau sudah Dicintai Kelezatan Itu Menarik Apa Menarik Ke Adanya Kecotokan Satu Satu dengan Yang 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 Dianggapnya Bagus Itu Terkadang Karena Memang Bentuk Fisiknya Atau Dianggapnya Bagus Itu Karena Sempurnanya Akal Dan Akhlaknya Lah Sesuatu yang Bagus Itu Pasti Dinikmati Sehingga Dicintai Sesuatu yang Bagus Yang Indah Itu Pasti Disenangi Dengan Atau Karena Disenangi Pasti Dicintai Lah Untuk Kesenangan Hati Satu Kepada Yang Lain Ini Perkara Yang Lebih Dalam Dari Masalah Ini Gambaran Luar Jadi Kenapa Kita Menganggapnya Indah Oh Karena Bentuk Fisiknya Yang Sempurna Wajahnya Tingginya Warna Kulitnya Dan Sebagainya Atau Enggak Dianggapnya Bagus Karena Apa Karena Cerdasnya Karena Pinternya Karena Akhlaknya Lah Ketika Kita Menganggapnya Bagus Baik Itu Yang Bahir Maupun Yang Batin Dari Bentuk Fisik Ataupun Bentuk Batinnya Maka Kita Pasti Akan Senang Melihatnya Lah Ketika Senang Pasti Dia Mencintai Lah Karena Itu Terkadang Ada Dua orang Yang Saling Mencintai Bukan Karena Dilihat Dari Gambaran Dohirnya Ganteng Atau Cantik Sempurna Dan sebagainya Enggak Atau Sebaliknya Bukan Juga Karena Akalnya Tapi Karena Fisiknya Atau Juga Bukan Karena Kedua-duanya Ada Kemungkinan Terjadi Bukan Karena Kedua-duanya Bentuk Fisik Gak Ada Akal Juga Gak Ada Tapi Mereka Bisa Saling Mencintai Gak Ada Yang Bisa Dilihat Dari Wajahnya Bute Ireng Kumu Semerawut Setelah Itu Akalnya Gak Cerdas Gak Pinter Dan yang lain Sebagainya Misalnya Tapi Bisa Saling Mencintai Bisa Saling Mencintai Di Antara Itu Mungkin Secara Batin Ada Terhubung Di Antara Mereka Sehingga Adanya Kecocokan Secara Batin Terhubung Di Antara Mereka Walaupun Dari Rupa Dan sebagainya Gak Ada Tapi Dari Batin Ada Kecocokan Sehingga Saling Mencintai Dan Saling Cocok Dikatakan Serupanya Sesuatu Di Dalam Diri Manusia Sifat Watak Dan Sebagainya Itu Menarik Satu Dengan Yang Lainnya Karena Itu Rasul Sallallahu A.W. Mengibadakan Darima Hadis Al-Arwah Junudun Mujannada Fama Ta'arof Amin Ha Iqtalaf Wama Tanak Amin Ha Ikhtalaf Katanya Rasulullah Al-Arwah Junudun Mujannada Ruh Ruhnya Manusia Ini Berkumpul Di Satu Tempat Berkumpul Satu Tempat Banyak Kan Lah Ketika Ruh Satu Dengan Yang Lainnya Itu Bertemu Dan Saling Mengenal Itu Akan Iqtalaf Akan Saling Mencintai Cocok Satu Sama Lain Tapi Kalau Tidak Saling Mengenal Arwah Itu Pasti Tanak Karam Iqtalaf Pasti Akan Berselisih Kenapa Ini Tidak Mengenal Tidak Mengenal Karena Itu Diceritakan Uwes Al-Qarani Pernah Haram Bin Hayyan Pernah Bertemu Dengan Uwes Al-Qarani Padahal Keduanya Ini Tidak Pernah Saling Bertemu Dan Juga Tidak Saling Kenal Haram Gak Kenal Uwes Uwes Gak Kenal Haram Bin Hayyan Tapi Ketika Bertemu Haram Bin Hayyan Ketemu Uwes Uwes Langsung Menyebutnya Dengan Namanya Ya Haram Bin Hayyan Kaget Terkejut Haram Bin Hayyan Lalu Bertanya Min Ayn Harfta Ismi Wasma Abi Dari Dari Mana Kau Mengenal Namaku Dan Nama Orang Tuaku Bukan Disebutkan Ya Haram Gitu Aja Ya Haram Bin Hayyan Sebutkan Namanya Dan Nama Orang Tuanya Uwes Ngomong Seperti Itu Katanya Haram Min Ayn Arafta Ismi Wasma Abi Katanya Haram Fawallahi Mara Aytu Kakad Walara Itani Demi Allah Engkau Tidak Pernah Bertemu Dengan Aku Aku Pun Tidak Pernah Bertemu Kamu Kamu Tidak Mengenal Aku Tidak Mengenal Kamu Hanya Katanya Uwes Arafat Ruhi Ruhak Haythukallamat Nafsi Katanya Uwes Ruhku Mengenal Ruhmu Ketika Ruh Tadi Itu Ngomong Kepada Aku Kepada Diriku Lianal Arwah Laha Anfas Ka Anfasil Ajda Apa Ajzat Ruh Itu Punya Nyawa Seperti Nyawa Badan Katanya Orang Yang Beriman Itu Saling Mengenal Dengan Ruhnya Allah Sekalipun Tempatnya Berbeda Daerahnya Berbeda Tapi Arwahnya Itu Bisa Saling Mengenal Sehingga Bisa Saling Tahu Akhirnya Bata Wa Talaf Menjadi Terhubung Atau Terkomunikasi Nah Nah Ini diantaranya Nanti akan Dibahas Disitu Ini Kalau Cinta Karena Zatnya Jadi Kalau Cinta Karena Zatnya Ya Tadi Nah Karena Zatnya Itu Berarti Dia Merasa Nikmat Lezat Dengan Melihatnya Karena Melihatnya Atau Karena Mengenalnya Atau Karena Menyaksikan Akhlaknya Nah Dan Itu Dianggapnya Baik Dianggapnya Bagus Dianggapnya Indah Nah Tentunya Yang Menganggap Itu Indah Pasti Akan Menyenangi Karena Dia Mengetahui Nah Yang Dianggap Indah Itu Bisa Lewat Bahir Bisa Lewat Batin Itu Yang Diajarkan Nanti Akan Kita Bahas Yang 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 Terima kasih.